di cerita sebelumnya setelah menyelamatkan kapal selam yang mengalami kerusakan superman mendengar ada suara tembakan dan kekecauan yang berasal dari georgia ternyata di tempat itu diserang oleh beberapa orang teroris dan binatang serigala setelah diselidiki eh ternyata para teroris itu telah dikontrol pada sebuah chip yang menempel di leher mereka setelah mengetahui ternyata yang melakukannya itu adalah musuh lamanya yang bernama The Machinist superman pun kemudian menemukan logo Lex Corp yang ada di chip tersebut superman pun kemudian bergegas ke metropolis untuk mencari tahu keterangan dari Lex Luthor si botak licin yang menurutnya terlibat dalam pembuatan chip tersebut hanya saja si Lex Luthor si botak licin gundul ini mengakui dia tidak tahu menahu tentang masalah itu dan tidak terlibat dalam pembuatan chip tersebut dan juga si Luthor ini menyatakan material yang digunakan pada chip itu adalah material yang dicuri dari perusahaan miliknya Luthor pun kemudian mengajak superman untuk mencari tahu di mana energi chip itu yang kemudian mereka pun menemukan di daerah perbatasan Kashmir dan India setelah mendarat di Kashmir mereka diserang oleh beberapa misil yang meledakkan Luthor meskipun Lex Luthor si botak licin itu selamat ternyata para teroris yang menembakkan mereka datang bersama demasinis yang telah menempelkan chipnya ke tubuh Luthor sehingga efeknya ya mau tidak mau si Luthor pun harus menurut perintah demasinis untuk melawan superman dan cerita pun akan dilanjutkan pada edisi ini inilah cerita komiknya semoga kalian suka Hai semua kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming jadi aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja tidak lebih dari itu dan terima kasih bagi yang sudah subscribe kalian sangat luar biasa kali ini kita berada di comic action comics edisi ke 986 yang berjudul Only Human Part 2 diterbitkan pada tanggal 23 Agustus tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 22 halaman ditulis oleh Rob Williams dan digambar oleh William Marsh oke langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go cerita langsung diarahkan kepada pertempuran terakhir Superman melawan Lex Duthor yang terkena pengaruh kontrol chip The Machinist sebenarnya dia ingin melawan pengaruh itu tapi dia tidak bisa pula karena dia hanyalah manusia biasa dengan senjata mesinnya Luthor kemudian membuat Superman menjadi terkapar menurut The Machinist chip yang disebut Mindtix itu adalah kutu pikiran yang menempel pada seseorang akan menyebabkannya untuk bertindak pada nalurinya yang paling mendasar dan dengan jujur akan mengungkapkan keinginan mereka paling tersembunyi oleh karena sekarang ini si Luthor itu telah terinfeksi oleh chipnya The Machinist Luthor bertindak atas kebenciannya terhadap Superman yang terpendam selama ini memaksa si Lex Duthor si kepala botak licin itu untuk menegaskan kendali yang membuatnya terpaksa harus mengikutinya dan Lex Duthor pun menjadi berubah berkat teknologi apokaliptian yang ada pada armornya efeknya itu membuat kulitnya menjadi abu-abu dan matanya itu menjadi merah Superman memperhatikan Lex Duthor tidak seperti biasanya seperti itu dia terlihat sangat mirip dengan Darkseid Superman pun kemudian memutuskan untuk membawa Lex Duthor terbang ke luar bumi The Machinist pun menyatakan itu chipmintixnya tidak akan berpengaruh pada jarak sejauh apapun yang sebenarnya maksud Superman membawa Duthor keluar ke bumi itu mencoba untuk menyadarkannya menyatakan dia adalah orang terpintar di bumi yang menggunakan peralatan canggih apokaliptian pasti bisa mengatasi pengaruh chipmintix itu namun si Lex Duthor ini melampiaskan amarahnya kepada Superman mengatakan Superman itu bukanlah seorang manusia dengan kemarahannya dia menyerang Superman dengan anak panah kriptonit meskipun sempat menghancurkan beberapa anak panah dengan head visionnya namun Superman tetap saja tidak bisa mengelak yang membuatnya menjadi melemah dan ya dia pun jatuh ke bumi sementara Lex Duthor si botak licin ini hampir tidak sadarkan diri tapi beberapa saat kemudian si Lex Duthor ini akhirnya menyadari apa yang telah dia lakukan barusan ini Lex Duthor pun terbang dengan secepatnya ke arah Superman setelah meraihnya dia melepaskan anak panah yang lengket di tubuh Superman dan mengaktifkan setiap perangkat yang ada di baju armor besinya yang menyebabkannya itu menjadi kelebihan beban dan efeknya membuat armor bajanya itu dan chip yang menempel di leher Duthor pun menjadi ancur Superman yang kembali pulih pun berhasil menyelamatkan Lex Duthor sebelum mereka terjatuh ke tanah The Machinist pun kemudian menjadi terkejut karena Lex Duthor sudah tidak dalam pengaruh kutu pikiran Mintixnya sehingga membuatnya terpaksa menyerang lebih banyak lagi chip kutu-kutu pikiran miliknya Superman pun menghancurkannya dengan head visionnya sedangkan Lex Duthor memberitahunya Mintixnya itu dirancang untuk menangani teknologi apokaliptian sekarang giliran si Superman lah yang membantai semua teroris dan binatang yang dipengaruhi oleh chip Mintix tentu saja Superman dengan sangat mudah menyelesaikannya sementara Luthor yang sudah mengaktifasikan setiap perangkat pada setelan armornya dapat menghancurkan Mintix dan membuat Lex Duthor pun menjadi sadar kembali Superman dengan cepat melumpuhkan anggota The Machinist Superman juga menangkap The Machinist yang sempat kabur dan melepaskan topengnya dengan menyamar sebagai salah satu anggotanya beberapa saat kemudian The Machinist dengan antek-anteknya sudah ditangkap oleh pihak berwenang Superman pun bertanya kepada Lex Duthor si botak licin siapa orang yang menyediakan sumber daya ataupun material milik Lex Corp untuk keperluan chipnya The Machinist meskipun Lex Duthor belum mengetahuinya tapi dia tetap untuk mencari tahu beberapa hari kemudian Lex Duthor si botak licin ini kembali lagi ke kantornya Lex Corp sambil memperbaiki kostum armor apokaliptiannya dia juga menyelidiki temuannya baru-baru ini ya dia menemukan ada salah satu antek The Machinist yang memiliki tato aneh di lengannya tiba-tiba tanpa sepengetahuan si Lex Duthor sendiri ada Mr. Oz yang berteleportasi ke ruangan Lex Duthor dan dengan cepat dia pun menghapus data Lex Duthor dengan kejadian baru-baru ini semua data tentang apa yang telah ditemukan oleh Lex Duthor tentang penemuan terakhirnya ini mengenai tato yang ada pada di lengannya milik salah satu anggotanya The Machinist Lex Duthor terlalu dekat untuk menemukan keberadaan Mr. Oz memaksa Oz pun untuk bertindak secara langsung Oz pun mengungkapkan bahwa dialah yang mencuri desain Lex Duthor dan menggunakan jaringan rahasia yang dibangun oleh Lex Duthor sendiri Mr. Oz pun menyebutkan sebenarnya Lex Duthor masih bertindak seperti seorang penjahat meskipun dia itu tergabung dalam keluarga Superman Family tetapi Lex Duthor bersikeras dia membangun jaringan itu sebagai tindakan pengamanan terhadap invasi alien Lex Duthor pun mencoba untuk menyerang Mr. Oz dengan baju mesinnya yang sudah diperbaikinya kembali namun Mr. Oz dengan mudah menahan serangannya itu dan menggunakan semburan penglihatan panasnya yang menghancurkan pelindung dadah baju besi milik Lex Corp yang berlogo S dengan nada yang mengejek dan juga melemahkan semangat Lex Duthor dengan semua pengetahuannya Mr. Oz tidak peduli seberapa keras keinginannya yang mencoba untuk menjadi seorang pahlawan tapi Duthor tidak akan pernah menjadi seperti Superman pada akhirnya Lex Duthor yang masih menjadi manusia dan manusia itu akan menjadi lenyap Mr. Oz pun kemudian pergi meninggalkan Lex Duthor yang sudah tidak berdaya melihat setelan armornya yang hancur dan cerita pun berakhir nah selanjutnya art cerita ini akan mengungkapkan siapa sebenarnya Mr. Oz yang selama ini memata-matai kehidupan Superman selama di awal era DC Redding ya art cerita Only Human ini sudah berakhir nah selanjutnya kita akan memasuki serial yang di art cerita yang selanjutnya untuk ceritanya itu kalau untuk mengetahuinya itu bagaimana selanjutannya art cerita berikutnya itu adalah The Oz Effect efek dari apa yang dilakukan oleh Mr. Oz selama ini langsung saja kalian beralih ke video cerita komiknya ya linknya itu ada di dalam deskripsi video bisa kalian cek aja oke oke akhirnya pembahasan video ini sudah selesai dan sekali lagi berikan dukungan teman-teman untuk mengembangkan channel kita tercinta ini DC Indonesia agar menjadi lebih baik lagi yaitu dengan menekan tombol subscribe dan juga dengan kritik yang membangun dengan menyukai video ini share ya agar teman-teman yang lainnya bisa menikmati cerita action komik yang ada di era DC Redding sekali lagi ya walaupun narsis kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming senang sekali bisa membuat konten yang seperti ini jaga kesehatan teman-teman semua tetap sehat selalu tetaplah berpikir positif semoga dipermudah dengan semua urusan dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia see you next time and bye selamat menikmati